Tadi sudah disampaikan Bapak-Ibu faktor penyebab dari pencemaran dan otoba. Hampir semuanya berperan. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan supaya faktor pencemar ini jadi berkurang? Kami juga sudah mengusulkan Bapak-Ibu bahwa KJA pun harus juga ikut berperan dan mendukung juga pengurangan. Kalau sekarang itu rata-rata 74 ribu ton per tahun produksi, maka kami mengusulkan tadi itu sekitar 67 ribu ton dikurangi. Artinya total KJA-nya pun dikurangi. Bagaimana kalau dengan faktor penyebab lain, misalnya kita mengusulkan nanti itu bagaimana kalau hotel juga menambah ipalnya. Sudah kami lihat bagaimana adanya ipal di Aji Bata. Belakangan ini Alhamdulillah sudah diperbaiki, dibangun untuk bisa menangani limbah dari hotel dan rumah tangga sekitar dengan lebih baik. Sehingga tidak langsung kalau dia meluap jatuh ke sungai Nabursahon, langsung ke muara Danau Toba di Aji Bata. Kemudian juga memang memberi penyadaran di dalam perwisata ini. Tadi disampaikan masalah kebersihan, penanganan limbah, juga masalah hospitality. Masalah hospitality di dalam penanganan mengembangkan perwisata di Danau Toba ini. Kita sudah melihat kemarin itu sekitar tiga minggu yang lalu kami juga baru pulang dari Bali. Saya sih melihatnya bahwa sudah makin hebat itu dalam melayani tamu itu. Sampai semuanya itu menyapa dengan ramah, sampai kepada pelayan yang ada di kantin saja, di tempat kita makan di hotel itu. Itu mereka bertanya bahwa apakah makanannya enak, apakah ada yang kurang. Begitu juga dengan kenderaan dari hotel ke bandara itu juga menanyakan dengan ramah begitu. Jadi semuanya dukung-mendukung di dalam mengembangkan perwisata itu. Nah bagaimana hal seperti itu juga hospitality keramah-tamahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi di perwisata Danau Toba. Kemudian bagaimana kalau menangani persoalan limbah di pemukiman? Itu tentu bagaimana untuk melakukan peningkatan kesadaran untuk kebersihan. Penurunan 74 ribu juga itu menjadi 67 ribu, itu adalah dari eutropik menjadi meso, seperti yang tadi disebutkan itu. Tujuannya ke situ, belum ke oligo. Nah kegiatan apa saja yang telah timbul di sini rupanya, kalau khusus bagi perikanan ini? Banyak Bapak Ibu, ketika ikan datang dari Tanah Jawa, Tanah Jawa berarti itu pembibitannya hidup. Kemudian transportasi, dibawalah dia ke Danau Toba. Transportasi juga hidup. Kemudian dibesarkanlah dia di Keramba, maka perlu tenaga kerja. Itu yang terjadi di sana. Jadi itu kegiatan-kegiatan ekonomi yang timbul. Kemudian dari semua itu, ini yang dari masyarakat, kemudian kalau perusahaan ada dua. Dari aktivitas ekonomi yang tadi itu memberi multiplier effect, itu kepada berbagai kegiatan ekonomi, itu yang secara kasar itu sekitar 4 triliun itu. Kemudian, nah sekarang lokasi yang boleh berkaja dengan parwisata. Jangan, KJA itu beda dengan parwisata. Nanti kan di dalam kepresnya itu ada lokasi KJA, ada jonasi untuk perikapan parwisata. Kan begitu. Supaya nanti jangan terlalu berbentura.